Oke, kita lanjutkan di video kedua ini ya, tentang diferensiasi numerik untuk pertemuan ke-10. Saya akan bahas tentang latihan, ya, nah tadi di video pertama membahas tentang latihan tugas kemarin. Nah, hari ini saya akan membahas beberapa latihan atau soal-soal yang terkait tentang diferensiasi numerik, variasi modelnya seperti apa. Oke, ada yang modelnya tabel seperti ini soalnya, ya, dengan diberikan sebuah fungsi, katakanlah x kuadrat plus 2x plus 1, ya, f-exact ini artinya turunan biasa, ya, turunan biasa yang kita lakukan dengan cara kalkulus, jadi namanya turunan exact. Ya, nah turunan exact-nya itu adalah 2x plus 2, ini kan 1-nya jadi 0, ya, 2x plus 1. Nah, ini yang disebut sebagai turunan exact. Nah, kalau kita ngambil nilai x-nya 1 aja, 0,5, ya, yang seperti pada tabel ini. Terus, x-nya kita mulai dari 0,1 dengan h-nya berubah-ubah, ya, 0,1 sampai 1, nah, ini 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Nah, kita lihat perubahan nilai ini, ya, kalau kita hitung dengan menggunakan excel nanti, f-majunya berapa, error-nya berapa nilai error-nya, seperti itu. Untuk mengambil atau menghitung nilai error ini, cukup kita kurangkan nilai exact dengan nilai maju, terus kemudian kita absolutkan nilainya. Ya, seperti itu. Nah, contoh misalkan gini, kalau kita mau menentukan nilai turunan exact, itu kan bisa kita menggunakan dengan turunan dengan cara kalkulus. Ya, dengan cara kalkulus seperti ini. Nah, ini kan ddx, ya, x-kwadrat, x-kwadrat plus 2x, ini, plus 1. Ya, saya enter, nah, dapatkan 2x plus 2, ini. Ya, nah, ini yang kita sebut sebagai turunan exact-nya. Ya, nah, saya nggak bahas ini, ini di mata kuliah yang berbeda untuk turunan dengan ini, tapi kita nanti diberikan biasanya soal-soal exact-nya. Ya, soal-soal exact hasil turunan, turunan exact-nya seperti apa. Oke, kita balik lagi ke sini, ya. Nah, ini tadi kita buat, kita hitung dengan exal untuk F majunya. Kita kan, ya, kita harus hitung. Ya, misalkan saya udah buat kalau nggak salah. Oke, nah ini. Ya. Ini saya buat, misalkan di sini ex-exal. Oke, saya buat baru nih. Kemudian, ini persamaannya. Oke. Oke, nilai hanya bervariasi. 0,1. 0,1. 0,01. 0,001. Ya, terus kemudian 3,0, ya. 0,00. Ya. Oke. 0,001. Nah, nilai ex-nya tadi, kita ambil 0,5 semua seragam ini. Ya, tinggal kita copy. Oke. Nah, fx-nya, ini ex-quadrat. Masukkan ke fx-nya, ex-quadrat. Ya, ex-quadrat berarti kan, ex-nya ini, ya, kita kuadratkan. Ya, ditambah 2 dikali ex. Ya, 2 dikali ex. Ini ex-nya. Ditambah 1. Oke. Terus, sen. Oke. Ya, sama semua nih. Ya, fx-nya. Sekarang yang plus h-nya. Ex-quadrat. Ini, ex-nya. Kita tambah dengan h. H-nya ini kan. Ya. Angkat 2. Ya. Ditambah 2 dikali x. Ditambah h. Ditambah 1. Oke. Jangan lupa ini kali ya. Ini tadi kali. Ya. Oke. Ya. Ditambah 1. Mau ngambil berapa digit di belakang koma? Ya. 4. Ini nya 4. Oke. Ini juga misalkan maunya berapa angka? Belakang koma. 4. Tinggal di copy. Oke. Nah, fx maju itu dihitung dari rumus fx plus h dikurangi fx, dibagi dengan h. Ya. Karena tidak ada berapa ini ya. Nah, sekarang fx-nya. Fx exact-nya. Dari yang ini. Rumus ini. Dari x2x plus 2. Rumusnya kan 2 dikali x. X-nya adalah ini. Ini x-nya. Dikali x. Terus ditambah 2. Ya. 3. Ya, benar ya. 0,5 kan setengah. Setengah dari 2 kan 1. Sama 3. Ya. Berarti ini. Kita copy. Tinggal kita pakai absolute ya. Nilainya. Dikurangi ini. Oke. Nah, rata-rata. Sama dengan h kan. Nah, ini solusi untuk mendapatkan nilai h. Ini kalau kita lihat nilai absolute ini, nilai exact ini, ini adalah nilai turunan aslinya dari sini. Jadi dari sini kita dapat nilai maksudnya. Nah, sedangkan f maju itu dia lebih di atas, di depannya. Di depannya. Kalau ini 3,00, ini 3,1. Kalau di sini 3,01, di sini 3. Jadi, 1, 0,1, 0,01, 3,001. Itu adalah h-nya ini. Jaraknya ini. Mana yang mau kita ambil sebenarnya? Yang lebih mendekati. Nah, ini kan nilai absolute ini kan. Exact ini adalah nilai hasil perhitungan dengan cara kalkulus. Seperti itu. Ini untuk contoh pertama. Oke. Nah, ini sama seperti ini. Kemudian, kalau misalkan soalnya tadi itu kita sebar untuk menghitung f mundur dan f tengah. F tengah-nya juga. Maka kita akan peroleh seperti ini. Sama seperti tadi ya. Kalau mundur kan ini dikurangi fx, dikurangi fx ini dibagi dengan h. Selisihnya sama. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan tengah, kalau menggunakan tengah, kalau kita menggunakan nilai tengah, maka dia berada di tengah. Nah, nilai f tengah ini sama dengan nilai exactnya. 0, 0, 0. Ya. Tuh, sama ini. Ya. Perhatikan di sini yang nilai mundur. Kalau ini dia 3, nilai exactnya tengah 3. Berarti kalau dia maju, kalau enggak 3, 1. Kalau dia mundur, 2, 9. Jadi tengahnya ada di sini, nilai exact ini. Ya, nilai tengahnya. Tengah. Jadi kalau kita 3, 0, 0 pakai h-nya 0, 0, 1, maka dia dikurangi 0, 0, 1. 2, 99. Nah, ini yang bisa kita simpulkan. Ya, bahwa pertama, bahwa selisih maju, selisih mundur, ataupun nilai tengah, itu bisa dipakai untuk mendekati nilai exact. Nah, pendekatannya apa? Yang kedua. Pendekatannya kalau dia maju, dia akan maju sebesar berapa? Sebesar dari nilai h ini. Nah, h ini menyatakan sebenarnya tingkat toleransi yang kita inginkan. Tingkat error yang kita inginkan. Toleransi berapa digit yang mau kita inginkan. Seperti itu. Ya, kalau kita nilai tengah, kebetulan nilainya kalau dia sama dengan nilai exactnya, maka selisihnya persis sama dengan nilai absolutnya. Ya, jadi kalau kita hitung dengan menggunakan selisih maju dengan selisih mundur. Ya, tiga-tiganya langsung kita kerjakan. Oke, ini soal yang kedua ya. Soal yang pertama tadi ini. Kemudian ini kita kembangkan soalnya menjadi menambahkan selisih mundur dan selisih tengah dengan nilai exact. Sekali lagi saya sempatkan. Buat yang disebut sebagai turunan exact adalah turunan sebenarnya yang diselesaikan dengan cara kalkulus. Oke. Nah, ini ada dua rumus turunan pertama dan turunan kedua. Ya, jadi yang dikatakan turunan pertama ya, kita menurunkan dari hasil fungsi pertamanya. Nah, ini yang seperti kita sudah dapat pada materi sebelumnya. Kalau di sini disebut selisih pusat ya, sama selisih tengah. Ya, jadi nilai F1 di F0 bagi H selisih mundur. F0 min F1 min F1 min F1 min F1 bagi 2H. Nah, kalau dia turunan kedua, itu artinya turunan pertama ini diturunkan lagi. Ya, turunan pertama diturunkan lagi. Contoh misalkan gini nih, contohnya nih. Nah, ini yang X kuadrat plus 2X plus 1. Ini turunan pertamanya 2X. 2X plus 2. Nah, sekarang kalau kita turunkan turunan kedua. Misalkan X kuadrat. X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini kita turunkan ya, turunan kedua ini. Nah, dapatnya kan 2. 2 dari mana? 2 itu adalah turunan pertama dulu. Turunan pertamanya ini. 2X ini kita turunkan. Ya. Nah, 2X ini kita turunkan lagi. Dapatnya 2. Jadi, sebuah dikatakan sebagai turunan kedua. Itu adalah turunan pertama. Terus diturunkan lagi. Hasil turunan pertama itu dengan turunan kedua. Nah, kita peroleh ini rumusnya. Turunan kedua. Kalau pakai selisih pusat, selisih mundur, sama selisih maju. Ya. Jadi, ini kita gunakan turunan kedua. Untuk beberapa kasus, ada sampai turunan ketiga. Ya. Kayak integral ya. Integral 2. Apa, lipat 2. Ya, seperti itu. Nah, ini rumus. Dua rumus yang mungkin nanti ada di beberapa soal. Oke. Nah, sekarang ini. Bentuk soal yang lain. Diberikan sebuah tabel dengan nilai fx-nya. Nilai x dan nilai fx-nya. Fungsinya tidak diberikan. Persamaannya tidak diberikan. Nah, kita diminta menentukan 4 soal ini. Turunan pada x-nya 2, 0 berapa? Nah, turunan pada x-nya 2, 2 berapa? Untuk soal yang 2, 0. Untuk soal yang 2, 0. Kita tidak bisa menyelesaikannya dengan menggunakan selisih mundur. Kenapa? Karena nilainya sebelumnya ini tidak ada. Ya, nilai sebelumnya. Kan sebelumnya adalah 2, 0, 1, 9. 1, 9 kita tidak tahu nilainya berapa. Fungsinya juga tidak diberikan. Maka tidak bisa kita tentukan fx-nya berapa. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan f turunan pertama untuk nilai x-nya 2, 0. Maka kita gunakan selisih maju. Selisih maju berarti nilai yang 2, 1 dikurangi dengan 2, 0. 2 ini dikurangi ini. Rumusnya kan tadi ini. Ya, maju. F1 min F0. Kalau misalkan ini F0-nya, maka ini F1-nya di depan. Maka ini dikurangi ini. Ya, F1 min F0 bagi H. H-nya berapa? Nah, tergantung soalnya berapa. Ya, misalkan H-nya ambil saja 0,01 ya. Biar aman. Seperti itu. Jadi, kalau kita mau selesaikan. Ini saya tulis sekilas ya. Nanti kalian bisa ini kan sendiri. Ya, jadi kalau Fx2,1. itu sama dengan dihitung dari 0,40051 dikurangi 0,42298. Dibagi H. H-nya berapa maunya? 0,01. Sudah segini itu nilainya. Nah, untuk yang dua-dua, begitu juga. Begitu juga. Sama seperti yang 2,0. Nggak bisa kalau yang dua-dua ini, karena dia berada di antara 21 dan 25, maka kita nggak bisa, kita tidak disarankan menggunakan maju atau mundur. Tapi lebih disarankan menggunakan selisih tengah. Kalau selisih tengah, berarti antara nilainya ini. Ya, kalau kita lihat rumus sebelumnya. Lihat rumus sebelumnya. Kalau selisih tengah, maka Fnya minus F1. Jadi, yang depannya ini dikurangi dengan ini, bagi dengan H-nya. Ya, di antara. 26 begitu juga ya. 26 berarti 27, yang 27 dikurangi 25, dibagi dengan H. Kalau yang 3,0, kita nggak bisa pakai maju. Tapi kita bisa pakai yang mundur. Seperti itu. Ya, oke. Terus kemudian latihan keempat, contohnya. Nah, ini menarik nih. Nah, ini lihat ini. Tama seperti soal tadi, tapi yang diminta adalah berapakah nilai F turunan Fx ya pada angka 1,2. Nah, kalau kita lihat 1,2, itu nggak ada di sini. Tuh, 1,2. Ya, 1,2 itu nggak ada di sini. Ya, 1,1, 1,19, 1,19. Nah, kita bisa gunakan yang mana dari ini? Maka kita bisa gunakan selisih pusat. Nah, kalau mau menggunakan selisih pusat, kalau dia 1,2, lebih mendekati yang mana? Lebih mendekati ini kan, yang 1,2 ini kan 1,19 ini. Nah, ini ke sini. Berarti ini sama ini bisa dipakai. Maju. Jadi, titiknya ada di sini. Berarti 1,2 dikurangi 1,98. Ya, seperti itu. Jadi, titik 1,2 dikurangi dengan ini. Atau bisa juga di titik 1,9. Nah, nanti kalian bandingkan antara pengambilan ini. Kalau 1,0 ini terlalu jauh. Seperti itu. Nah, gunakan rumus selisih pusat. Nah, sedangkan untuk turunan keduanya sama. Turunan kedua. Kalau turunan kedua, rumusnya yang berbeda. Rumusnya yang beda. Turunan kedua, pusat. Nah, ini. 2F0, F1. Rumusnya saja yang beda. Bisa ya? Dikerjain. Nanti, coba silakan dikerjakan. Ya, ini. Nah, sedangkan untuk yang fungsi ini. Ya, fx ini. Kalau dikasihkan cos. Fungsinya adalah cos x. Nah, bandingkan jawaban yang anda peroleh. Dengan nilai sejatinya. Berarti kalian harus tahu nilai cos x ini berapa. Cos x kan nanti pakai Excel saja. Jadi, enggak usah takut. Enggak usah khawatir. Fungsinya pakai sinus cos x. Enggak usah. Cos x. Ininya saja tinggal x-nya berapa. x-nya 1,00. 1,0. Terus 1,1. Ya, 1,198. Sudah tinggal cos x. Tinggal cos 1. Nah, ini kan. Ini tinggal di-copy di sini. Ini exact-nya nih. Exact. Nah, kalau ini nanti kan digunakan. Kalau selisih pusat kan tinggal ditentuin berapa. Hitung nilai error-errornya dengan ini berapa yang ini inginkan. Ya. Oke. Nah, ini tugas ya. Tugas. Jadi, tugasnya. Jadi, latihannya coba dari yang ini. Yang latihan 3. Latihan 4. Sama tugas ini dikerjakan. Ini sama nih. Tentukan dengan nilainya. Ada dua. Soal pertama adalah. Berapa kan nilai 1,00 jika diketahui titiknya ini. Nah, ini 1,5 kan enggak ada di sini. Berarti antara 1,4 sama 1,6. Berarti pakenya selisih pusat atau tengah. Berarti 1,4 antara ini. Berarti ini sama ini. Yang dipakai setelah dan sebelum. Nah, ini perubahan kalau fx-nya cos. Berapa nilai exact-nya maju. Ya. Oke. Ini untuk latihan tentang diferensiasi numerik. Seperti biasa. Nanti dikumpulkan. Terus ditanyakan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan. Demikian ya. Terima kasih. Selamat siang.